Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi kampung yang tertimbun longsor di Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke lokasi bencana longsor untuk meninjau langsung proses evakuasi dan penanganan bencana longsor di Pulau Serasan. Selain meninjau lokasi, Menteri Sosial juga memberikan bantuan kepada warga korban longsor dan menemui para korban di pengungsian dan mengecek stok makanan yang tersedia. Karena itu nanti ke depan saya akan koordinasikan dengan Bapin Sa, Bapin Kantik Mas, Pak Danramil, Pak Kapolsek itu nanti kita begitu musim hujan, ibu-ibu kalau malam tinggal di sini, terutama ibu-ibu sama anak-anak sama lansia tinggal di tenda atau di sekolah, nanti kalau siang boleh kembali. Selain Menteri Sosial, dua menteri lainnya yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga meninjau lokasi longsor di Natuna bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BMKG Dwiko Rita serta perwakilan dari Komisi 5 DPR RI. Data korban meninggal akibat longsor di Natuna mencapai 33 jiwa. 7 eskavator dan 200 personil gabungan dikerahkan untuk mencari 21 orang yang hingga kini masih hilang. Tak ingin peristiwa serupa terjadi, 100 rumah akan dibangun oleh Kementerian PUPR di lahan yang diklaim lebih aman. Nantinya desa baru ini juga akan dilengkapi dengan alarm dan tanda peringatan bencana. Perkembangan terakhir menekorban yang sudah dibispastikan meninggal itu ada 32 orang. Dan tadi ketika kita melihat lapangan ada yang melaporkan ketumbakan satu lagi, jadi total 33, berarti dimungkinkan masih ada 21 orang yang dinyatakan hilang dan sekarang masih dalam tarah pencarian. Total pengumusi sekarang sudah mencapai 1.216 orang dan dipecah ke dalam beberapa lokasi. Tadi kita meninjau juga lahan untuk relokasi 7,5 hektare. Sudah akan kita segera rencanakan dan pembangunan rumah huntapnya tetap dengan risa yang terdampak langsung ada 30. Tadi kami melihat juga di lapangan ada beberapa rumah yang masih, misalnya masih ada di sana tapi menurut saya bahaya untuk ditempatin dan siapa yang mau tinggal di situ sudah tinggal sendirian misalnya kan. Mendingan kelompok ini pindah semua, kita akan bangunkan jalannya, jembatannya, airnya, musolanya akan kita bangunkan sebagai komunitas baru di lokasi, relokasi tadi. Terima kasih telah menonton!